Pemirsa mungkin belum banyak yang mengenal vapor dan vapor ini adalah salah satu cara menikmati produk tembakau dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Ya betul sekali dan bahkan vapor ini disebut-sebut sebagai alternatif bijak untuk menyikapi keputusan pemerintah yang dinilai lebih berpihak kepada kepentingan asing. Perang terhadap produk tembakau gencar dilakukan, salah satunya dengan mempersempit ruang gerak penikmat produk tembakau maupun pelarangan iklan-iklan produk tembakau di berbagai media. Bagi prokok, sikap aktif pemerintah mendorong pemberlakuan kawasan bebas asap rokok jelas menjadi tantangan tersendiri. Sementara bagi industri, pemerintah mematikan akses industri produk tembakau dan turunannya dengan cara memperlakukan pembatasan iklan produk tembakau. Namun beranikah pemerintah menutup industri produk tembakau dan turunannya serta belarang peredarannya? Memang pemerintah ini ambigu gitu kalau menurut saya. Artinya mereka mau duenya juga tapi nggak mau permasalahannya kan gitu. Mestinya kan harusnya kan tidak, harusnya harus tegas. Kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa ada aspek-aspek lain di tembakau yang sebenarnya juga bisa dibilang positif bagi masyarakat. Memang dilematis. Pasalnya pemerintah tidak mungkin menghapus produk tembakau maupun produk turunannya begitu saja. Padahal masih banyak pihak yang membutuhkannya. Seperti komunitas favor yang satu ini. Kalau misalnya kita mau bicara tentang lebih sehat atau tidak lebih sehat, paling gampang membandingkannya begini. Di dalam rokok itu sendiri cuma ada dua yang ditulis, yang kita tahu yang harus ditulis oleh pemerintah. Nikotin dan tar. Ini bisa di cross-check sama dokter manapun di Indonesia. Mana yang lebih bahaya antara nikotin dan tar? Apa penyebab bahaya-bahaya rokok? Jawabannya pasti tar. Vapor mungkin saja menjadi jalan tengah untuk memenuhi kebutuhan konsumen tembakau maupun produk turunannya dan menjaga hak-hak para kaum anti tembakau. Bagi industri, vapor juga dapat dipandang sebagai varian baru untuk pengembangan produk tembakau agar mereka tetap dapat bertahan. Mungkin saja mereka akhirnya mampu bertahan di tengah gelombang penolakan. Mungkin juga para petani tembakau pun dapat bertahan hidup lawan pemerintahnya sendiri yang lebih rela mengebiri industri tembakau lokal untuk memeluskan kepentingan investor yang mungkin terganggu dengan industri produk tembakau dalam negeri. Tim Liputan MNC Media melaporkan.